eneng gambar rupin ibu pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dalam channel kita vloggeroleng nah ini kali ini saya mau coba masuk tol lokota baru siapa tau ada berita baru apa kenaikan tarif apa ini agaknya ini dia terbang toli terakota baru kemana ini sebelumnya buat teman-teman kalau mau masuk tol itu ditempel dulu kartunya ya kalau gak ditempel ya gak bakal kebuka gak bisa lewat kita nah ini dia bisa dilihat ya untuk tarifnya di sebelah kiri nah ya kita tempel dulu kartunya nah ya tol Sumatra ya jadi untuk tarif tersendiri ini ini tarif golongan karena saya pakai golongan 2 ini ya untuk tarif golongan 2 kota baru terbangi besar itu sekitar 74 ribu untuk yang golongan 1 sekitar 50 ribu kurang lebihnya kemarin saya itu melihat sekitar itu lah bagus ya bagus ya bagi teman-teman driver supir luar kota lintas Sumatra mungkin lebih baiknya lewat tol aja kalau dari apa dari Merak Merak Bakauni ya enaknya itu lewat tol aja langsung jadi kita udah gak lewat lintas ya agak cepet lewat tol nah ini tujuan saya ini kota baru terbangi besar ini teman-teman hati-hati untuk tikungan pertama yang disini ya ini memang kelihatannya santai landai tapi sebenernya tajem ini tikungannya ini bisa tajem silet bukan silet silet oke bisa dilihat ya lampu sudah ada terang ya sini aja terang di tengah-tengah ya udah gak terang lagi ya ya kita pelahan masuk ya kanan ya kecepatan ya apa ya ha 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 ah ah Oke teman-teman Ini dia Kondisinya ya kurang lebih seperti ini Untuk teman-teman sih Saya sarankan Jika Misalkan Juan itu kurang Apa Kurang memadai ataupun biasanya Gundul Itu saya sarankan lebih baik Hati-hati ya karena ini kan masih corcoran Karena setahu saya Ini setahu saya yang pernah saya alami sendiri Corcoran ini Dia itu panas Gampang panas Iban itu sangat gampang panas Jadi kita harus teliti Iban kita harus teliti Itu salah satu hal yang penting Ini Memang Luar biasa panas ini termasuknya Jalan tol yang Masih cor Mungkin beda dengan yang sudah ada di Tol Merak Atau yang ada di Bandung Itu beda Disana sudah Sudah asfal Tapi kalau untuk di Sumatera ini Karena memang mungkin masih baru Jadi masih corcoran Nah ini Sangat rupa luar biasa Panas sebenarnya ini Untuk ban Tersendiri ya Mungkin yang kuat-kuat kesini Biasanya ban-ban kawat Ban benang juga Masih kuat Tapi ya Harus tetap hati-hati Nggak jelas Saya sarankan ya itu Mungkin Termasuk Cocok ban kawat Kesini gitu ya Karena kalau ban benang Setahu saya itu Kalau dicocoran kayak gini Malah cepet habis gitu Sayang jadinya Masih Cocoran ya Masih umup-umup Mas ya Ini dia Salah satunya Bahwa Di Tol Sumater Di kilometer 86 Itu dekat Sekirbang Tol Kota Baru Yang barusan Kita masuk tadi Itu sudah ada Rest area Rest area-nya pun Sudah memadai Teman-teman Bukan Kayak Nggak Nggak kayak sebelumnya ya Sebelumnya itu kan Masih tenda-tenda biru Terus masih Apa itu Maka Petik emas gitu ya Sekarang tidak Sekarang Berapanya dilengkapi Bom bensin Tempat parkir luas Kalau nambah angin Yang bisa Mau sholat ya Bagus tempatnya Dan Masjidnya Coba kita mampir dulu sebentar Sekarang saya juga Mau isi minyak Karena untuk Rest area berikutnya Lumayan jauh itu Sekitar Di kilometer 116-an Kalau nggak salah ya Jadi kita ngisi Minyak dulu disini Kita lihat Bagaimana pelayanan Di Kalau disini Berhubung saya Kendaraan besar ya Jadi saya masuk ke kiri Kalau untuk kendaraan kecil Mungkin bisa lurus Kendaraan besar Dialihkan ke kiri Kita coba dulu Kita mau Isi Bahan bakar Bisa dilihat teman-teman ya Sangat luas Luar biasa luas Memang Disini juga Sudah ada Indomaret Alpamaret Tempat makan Braik Pem bensin Masjid Toilet Bahkan yang mau nambah angin Nambah ben sekalipun Ya Seneng Sudah ada Dan dilengkapi Dengan Tual center Banyak lah Nomor ini Nah ini Agak banyak nih Yang mana Yang isi Yang mana pak Bila solar Solar Kita coba TIK 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 Masa ngantri Apa itu tuh Ngantri Waduh Agak ngantri Teman-teman Eneng gambar Upin-upin Ini Manusia-manusia Kuyul Kalau kita lihat ya Jadi ini Kita ngerekam Oh disitu Ribut ya Ini yang ngetiknya Karang error Karang bagus Karang error Berarti sini ya Yang bagus ya Bisa sih Bisa Tapi ya Oh ya No Disini aja dulu Gak apa-apa Ya Bagus ya Saya belum bertanya Malah Pelayanan disini Malah saya Sudah dikasih tau Memang tadi sebelumnya Saya mau coba Nisi yang disatunya Yang sebelah kiri Tapi saya sudah Disamperi dulu Sama salah satu Bertugas SPBU ini Belum nanya saya Sudah dikasih tau Berarti kan luar biasa Pelayanannya ya Ini berguna Sekali nih Untuk info-info Untuk Yang no mudik Nanti Atau Yang sering melintas Atau Untuk super-super bus Pelayanannya luar biasa Ini gak tau Kalau saya lagi Ngerekam dari tadi Ini Ini Bisa Teman-teman Bisa dilihat ya Dari tadi Awal kita masuk Saja Sudah Memang Luar biasa lah Membangunan tol ini Termasuknya Sangat bermanfaat Bagi kelancaran Lalu lintas Oke Ini giliran Saya yang ngisi minyak Nah Kita Coba Semoga Baik ya Bismillah Pake Pake latang Pake mbak Modennya berapa Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Oh iya Oh iya 71051 71051 C2150 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 Hai cepet ya ini rekomendasi ini kompon rekomendasi ya untuk di tol Hai di saya sih saranin rekomendasi kalau mengisi mungkin di sini ya ada yang mau cek dulu hai 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 eh hai 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 inilah selanjutnya tol apa rest area rekomendasi ini yang ada di kilometer 87 87 86 sangat nyaman tempatnya masuknya termasuk luas ada di depannya ini setelah ini tapi itu kayaknya agak kecil gitu apa saya juga belum pernah mampir mungkin di lain video bisa mampir mudah-mudahan diberi kesempatan hati-hati juga teman-teman untuk di setiap jembatan ya biasanya itu agak jegelong agak jegelong jadi diharap hati-hati oke itu saja sekilas info dari channel vlogger oleng mudah-mudahan bermanfaat jadi referensi untuk mencari berita-berita terkini tentang berita jalan lintas ya dukung terus channel ini supaya semakin semangat untuk memberikan informasi-informasi terupdate yang terkini tentang rintas Sumatera oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati